Di lansir dari striker.id, tanggal 20 bulan 10 tahun 2017, Roman Kamelo menjadi salah satu pemain asing yang kiprahnya sangat menjanjikan di pesepak bolaan Indonesia. Terbukti ketika membela tim Arema Indonesia di ajang Indonesia Super Leagwe, ISL, pemain kelahiran Slovakia tanggal 9 September 1980 tersebut berhasil membawa Arema menjadi kampiun Luga Super Indonesia edisi tahun 2009-2010. Namun kini kiprah pemain yang sudah berumur 36 tahun itu sudah tidak didengang oleh publik sepak bola Indonesia lagi setelah dirinya memutuskan untuk kembalikan negara asalnya Slovakia setelah didepak oleh PSM Makassar setelah tidak bisa menunjukkan kualitasnya bersama klub tersebut. Akan tapi, dibalik semua itu karir Roman bisa dibilang sukses di tanah air. Di mana dirinya mudah beradaptasi dengan pemain-pemain lokal Indonesia dan pemain asing yang juga bermain Arema. Sepanjang karirnya bersama Arema, dirinya sukses menyumbang 75 gol dari 145 pertandingan yang ia lakoni. Hal itu merupakan catatan apik dan membuatnya diperhitungkan di pesepak bolaan Indonesia. Dan kini Arema yang berlagak di kompetisi Liga 1 Indonesia sangat membutuhkan pemain yang bertipikal sama dengan dirinya, apalagi klub tersebut terseok-seok di papan tengah kelasemen. Kini dirinya telah kembali ke Slovakia dan dia pun kelihatannya sudah berhenti dari sepak bola dan berkumpul dengan keluarga tercinta.